Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Fiction Modif Shop untuk kali ini kita akan membahas tentang total biaya modif ya jadi seperti yang sebelumnya kita jelaskan reviewnya untuk video kali ini kita akan membahas tentang biaya total modif Fiction pakai bodyset full firing R1M jadi tampilannya seperti ini ini kita akan membahas tentang biaya modifnya untuk biaya modifnya itu berapa sih karena sebelumnya banyak yang tanya mas itu modif total itu habis berapa dan yang diganti apa saja untuk video kali ini itulah yang akan kita bahas sebelumnya untuk info saja kalau menurut saya untuk modif itu patokan biaya harga itu bisa disesuaikan dengan dana yang dimiliki jadi kita bisa mau modif itu mulai dari mana dulu apa dari bodi dulu ataupun mulai dari kaki-kaki dulu jadi itu disesuaikan dengan dana teman-teman yang ada jadi gak perlu harus langsung ganti semua karena biasanya karena biasanya yang modif itu bertahap ya jadi modifnya itu bertahap mulai dari mau bodi dulu ataupun kaki-kaki dulu ataupun yang lainnya itu bisa disesuaikan jadi untuk video kali ini itulah yang akan kita bahas buat teman-teman jangan lupa yang belum subscribe channel Fiction Modif Shop subscribe supaya channel ini terus berkembang ya terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu menonton video channel Fiction Modif Shop kita langsung bahas saja untuk total modifnya ya selamat menikmati ini ada Fiction Modif pakai body set full firing R1M jadi tampilannya seperti ini untuk kali ini kita akan membahas tentang biaya modifnya ya jadi kadang ada yang temes itu biaya total modifnya berapa jadi untuk kali ini kita akan membahas total biaya harganya ini hanya gambaran kasarnya saja ya jadi untuk yang pokok-pokoknya yang besar yang sangat terlihat ini kita bahas satu per satu ya ini kita lihat dari body untuk bodynya sendiri ini menggunakan body set full firing model R1M ini pemasangannya PNP ya jadi pemasangannya tinggal pasang saja tinggal pasang saja tidak perlu ubah rangka jadi misal nanti teman-teman mau dikembalikan lagi bodinya pakai body standar ini masih bisa jadi tidak merusak body ataupun rangka ya jadi tinggal kita pasang kembali saja body adenya untuk harganya sendiri ini body setnya ini harganya 4 juta jadi untuk mau dipakai body ini ini teman-teman harus menyiapkan dana kurang lebih 4 juta ya jadi kelemekatannya itu sudah dari body belakang jok kemudian stop lamp dari belakang stop lamp kemudian undertale ini stop lampnya seperti ini tampilannya ini sudah dasarnya juga kemudian dapet jok kemudian cover ini bawah ini samping cover tanky dapet cover tanky kemudian dapet cover delta box ini kemudian firing samping ya dapet ini kemudian sama firing jadi sudah sama firing sudah sama lampu sama stop board ya jadi body set fullnya itu harganya 4 juta ini pemasangannya sudah tinggal pasang saja sudah dapet bracket di dalam juga jadi masangnya ini pakai bracket ini bracketnya di dalam sini itu juga dapet tinggal pasang saja nanti ya sudah PNP tidak perlu ubah rangka itu harganya 4 juta kemudian kita bahas lagi bagian stang ini untuk stang sendiri ini menggunakan merek Nui ini sudah menggunakan upside down jadi untuk harga stang dan shock upside down ini satu paket ini yang harga 3 juta jadi stang sama shock upside down 3 juta ini bisa disesuaikan dengan budget teman-teman menggunakan shock biasa juga bisa jadi mungkin lebih murah jadi ini untuk alternatifnya apabila teman-teman ingin lebih murah ini menggunakan stang biasa saja jadi cuma modal paling 150 ribu buat stang yang ukuran untuk shock biasa ya jadi tapi kalau untuk yang spek ini ini stang sama shock upside down ini harganya 3 juta jadi ini tadi sudah 4 juta ini 3 juta sudah 7 juta kemudian selanjutnya ini dari atas dulu ini untuk master ramp master ramp sendiri ini menggunakan model rimbo ini master ramp sama handle toppling ini satu paket 550 ribu jadi kita tambahkan lagi ini sudah habis 7 ribu tambah lagi 500 tambah 550 sudah 7 juta setengah ya untuk modif ini kemudian selanjutnya kita ke bawah untuk piringan piringan sendiri ini harganya 130 ribu jadi kita jumlahkan lagi untuk piringannya tambah 130 7 juta 680 untuk selanjutnya yang kita ubah lagi ini ya untuk pelek ya pelek depan belakang itu kurang lebih 2 juta 300 kita total lagi tambah 2 juta 300 ini sudah 9 juta ya 9 juta 900 selanjutnya yang kita ubah lagi ini kenal port kenal port kita hitung tambah 500 10 juta 480 ya ini terus kita hitung lagi underbond 300 tambah underbond 300 sama dengan 10 juta 780 kemudian bagian swing arm ya jadi ini set sama pengeremannya ini kurang lebih ini habis sekitar 2 jutaan ya 2 jutaan tambah 2 juta 12 juta 780 kemudian untuk band depan belakang kurang lebih 1 juta ya jadi totalnya ini sudah 13 juta 780 kemudian ada tambahan lagi ini ada tambahan lagi mungkin gear ya ini gearnya sinop ini bisa mungkin bisa juga disesuaikan dengan gelera teman-teman gearnya ya kalau ini menggunakan sinop ini mungkin sekitar kurang lebih 550 jadi ini total habis 14 juta 300 ini sekitar kurang lebih biayanya habis segitu untuk spesifikasi yang ini jadi itu hanya kabaran kasarnya saja belum terlalu detail mungkin nanti saat pemasangan ada biaya apa kemudian ada tambah baut ataupun mur ataupun yang lain itu belum termasuk ya jadi kurang lebih gambaran totalnya tadi kita hitung habis sekitar 14 juta jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasan tentang total biaya ini habis 14 juta jadi kalau menurut saya modif itu tidak terpatok habis berapa tapi itu bisa disesuaikan dengan uang yang kita punya jadi apabila uang kita tidak terlalu banyak ya kita sesuaikan saja spesifikasinya jadi tidak bisa terlalu harus ganti semua tapi kita modif itu bertahap jadi kita nikmati saja prosesnya ya misalnya mau body dulu kita ganti body dulu nanti mungkin baru kaki-kaki ataupun ganti ini shock upset down jadi ini modif juga bersahap ini pertama ini kalau untuk motor ini modifnya tadinya kaki-kaki dulu ya jadi kaki-kaki sudah selesai terakhir baru modif body tapi ada juga yang biasanya suka terlihat dulu perbedaan jadi kita modif body nya dulu untuk yang lain masih standar nanti nyicil satu-satu ya mau kaki-kakinya dulu atau yang lainnya jadi itu bisa sesuai keinginan teman-teman mau modif bagian mananya dulu kalau menurut saya yang penting modif itu pasti pelan tapi pasti soalnya banyak itu cuma ada keinginan tapi gak ada aksi untuk modif jadi biasanya motornya jadi gak kemodif cuma ada harapan-harapan saja tanpa niat dan pekat yang benar-benar kulat ya kurang habis seperti itu buat teman-teman jangan lupa subscribe channel FiksenModipshop ya biar channel ini terus berkembang subscribe juga gratis ya kemudian jangan lupa share video ini di sosmed kalian barangkali teman-teman nanti bisa berkesempatan mendapatkan giveaway kaos ataupun mungkin nanti ada apa yang lainnya ya mengikuti terus channel FiksenModipshop terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh